Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun ini. Dan keputusan itu diambil setelah pemerintah mempertimbangkan resiko penularan COVID-19. Untuk mencegah melonjaknya penyebaran COVID-19, pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun 2021. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mohajir Effendi setelah berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait. Larangan mudik akan dimulai pada 6 hingga 17 Mei 2021. Meski demikian, pemerintah tetap mengadakan cuti bersama libur lebaran tahun ini. 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimen dan Investasi menyebut mudik lebaran berbahaya dan picu kenaikan angka COVID-19 hingga 30 persen. Memang kita tidak punya pilihan banyak mengenai libur ini. Karena kita lihat pengalaman di Eropa, di India, begitu dibuka ya langsung naik 30 persen. Jadi itu kita tidak mau. Oleh karena itu, kita tadi sudah diputuskan di rapat kabinet, apa namanya, libur lebaran ini kita full aja dulu. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Suma di saat rapat dengan DPR mempatbolehkan mudik pada tahun 2021. Namun keputusan itu belum terencana dengan matang mengingat tahun ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.